Indonesia akan segera memiliki bandara terpadu yaitu New Yogyakarta International Airport atau NYIA di Kulon Progo Yogyakarta. Nah, NYIA ini digadang-gadang menjadi bandara yang memanjakan penumpang sekaligus ramah bagi lingkungan. Ya, apa saja kelebihan bandara ini? Ya, Irma saya akan tunjukkan melalui gambaran imersif. Nah, di sini kita bisa melihat, aduh ada pesawat tadi ya. Kelebihan bandara ini adalah jauh lebih luas dari bandara lama Kulon Progo Yogyakarta di Sucipto. Panjang landasannya ini mencapai 3.600 meter menempatkan NYIA ini ke bandara dengan landasan terpanjang di Indonesia. Nah, pemeriksa bandara ini nanti akan dikenal dengan Green Airport dengan ketelain persawahan di sekitar bandara tetap dipertahankan. Tadi Anda bisa melihat juga, ini persawahan-persawahan di sekitar bandara, ini akan terlihat juga. Dan berkonsep Airport City dalam radius 5 km akan dibangun kampus, rumah sakit, kemudian Argo Village yang memperdayakan ini sawah-sawah petani di sekitar airport tadi ya. Jadi, kapasitas penumpangnya juga ini digadang-gadang bisa mencapai 25 juta per tahun. Nah, target operasi sendiri ini akan usai pada Maret 2019 mendatang. Ya, baik. Nah, pemirsa itu tadi gambaran bandara baru ya? Iya, benar-benar luas sekali ya. Dan ini tentu saja ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh masyarakat Yogyakarta. Memang karena bandara internasional ini, kalau kita tahu bandara Soekarno-Hatta memang mobilitasnya sudah cukup tinggi. Nah, dengan adanya bandara internasional di Yogyakarta, mudah-mudahan bisa meningkatkan pariwisata di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Nah, ini kita beralih ke bahasan kita soal kekuatan militer TNI, Irma. Dan juga pemirsa, memang beberapa waktu lalu TNI putuskan menyutup kerjasama militer dengan Australia lantaran ada dugaan pelecehan ideologi negara kita. Nah, apakah penghentian kerjasama ini merugikan Indonesia? Dan bagaimanakah kekuatan militer tentara nasional Indonesia sebetulnya? Seperti dikutip dari globalfirepower.com, kekuatan TNI di peringkat yang lebih baik dibanding Australia. Indonesia, pemirsa ternyata ditempatkan di urutan ke-14, sementara Australia ditempatkan di-23. Nah, mari kita bedah satu persatu apa saja keunggulan dari kekuatan armada atau TNI. Ini ternyata TNI memiliki lebih dari 400 unit tank. Waduh, ada tembak-tembakan ya ini ya. Nah, selain itu juga puluhan unit artileri. Nah, awas kenapa tembak lagi nih. Mana? Nah, Indonesia juga mengoperasikan sedikitnya 12 unit F-16, Fighting Falcon. Wih, canggih sekali ya. Oke. Dan selain itu, pemirsa Indonesia juga memiliki 5 unit pesawat buatan Rusia. Ini jenisnya Sukhoi. Mantap, di sebelah sini ya. Kita bisa lihat. Itu di udara. Nah, bagaimana di permukaan laut? TNI Angkatan Laut ini ternyata juga memiliki sekitar 8 unit kapal frigat. Nah, kapal frigat. Siap! Selanjutnya, ini ada juga kapal selam yang jelas tidak ketinggalan. Baik. Baik, pemirsa. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan ada kejutan bagi Anda. Kejutan apa itu, Irma, ya? Ya, pokoknya itu dinantikan saja. Sesaat lagi, setelah ini, Buletin Indonesia Siang masih akan kembali. Terima kasih telah menonton!